Oke kita coba nyalakan dulu ya tegangannya lihat kita coba on kan untuk mcb-nya lihat instalasi rumah akan menyala nah teman-teman lihat instalasi rumah menyala akan otomatis mencharger aki lihat Selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan seperti biasa Bagaimana cara merakit ATS PLN earperter yang beberapa part di video ini adalah part yang ke-8 yang dimana untuk wiring ini sudah saya share dan sudah saya bahas di video sebelumnya yang part 7 dan sekarang saya akan menambahkan auto charger ke rangkaian ini jadi nanti selain bisa untuk ATS dan selain untuk bisa nyala hidup inverter secara auto di sini juga saya akan gabungkan dengan charger ke aki ini nah maka dari itu teman-teman ini adalah rangkaian menurut saya paling safety dan paling aman selain untuk menyalakan inverter dan untuk ATS begitupun juga untuk charger ke aki Oke disini akan saya coba pasang bagaimana cara pasangnya dan disini ada wiringnya juga ya bisa dilihat teman-teman nah ini adalah wiring yang menuju ke aki yaitu penambahan charger aki yang dimana wiring ini sama persis seperti yang part sebelumnya yaitu yang part 7 hanya menambahkan beberapa wiring yang masuk ke kontaktor PLN cara kerjanya kayak gimana jadi cara kerjanya itu teman-teman ketika PLN sedang menyala ada tegangan maka otomatis untuk charger ini akan menyala dan mencarger si aki ini dan ketika PLN padam maka akan otomatis untuk inverter menyala dan untuk chargernya otomatis tidak mencarger lagi si aki ini dan ketika sudah menyala inverternya akan mengalirkan tegangan ke TDR ini ke relay TDR setelah menghitung waktu relay TDR nya akan mengerjakan si kontaktor inverter ini maka dari itu setelah kontaktor inverter ini bekerja akan mengalirkan tegangan masuk ke instalasi rumah dan ketika PLN nyala kembali ada tegangan kembali akan otomatis untuk inverter akan mati rangkaian inverter ini akan mati kontaktor PLN akan kerja ketika kontaktor PLN kerja maka akan mengalirkan lagi masuk ke charger dan aki ini akan otomatis di charger kembali kayak gitu teman-teman untuk skema singkatnya saya akan pasang dulu disini teman-teman untuk tambahannya yaitu pengkabelan dari a2 sini dimasukkan ke 13 lihat dan dari netral sini netral PLN dimasukkan ke NO yang 43 karena nanti sumber pasa dan netral masuk ke stop kontak ini jadi ada penambahan stop kontak ya untuk charger akinya berarti yang mana lihat teman-teman dari a1 sini bisa dari MCB langsung ya saya ngambilnya dari MCB saja supaya simpel dari MCB sini masuk ke NO nomor 13 yang kontak NO bantu atau rangkaian kontrolnya kita pasangkan dulu Oke sudah saya pasangkan dari MCB dimasukkan ke NO nomor 13 yang kontaktor PLN selanjutnya kita lihat gambar lagi teman-teman nah dari netral PLN dimasukkan ke 43 NO yang kontaktor PLN berarti dari netral ini yang PLN dimasukkan ke NO yang bawah sini yang nomor 43 kita pasangkan Oke sudah saya pasangkan dari netral PLN dimasukkan ke NO yang nomor 43 yang kontaktor PLN ini nanti tujuannya untuk ke stop kontak selanjutnya kita lihat gambar lagi dari gambar kita lihat dari 14 masuk ke stop kontak ini ya dan dari 44 masuk ke stop kontak ini berarti kita membutuhkan satu buah stop kontak stop kontaknya yaitu kita pasangkan yang pasang netral ini masuk ke NO yang kontaktor PLN lihat kita pasangkan dulu teman-teman Oke teman-teman untuk stop kontak sudah saya pasang dari NO yang nomor 14 yang pasangnya dan yang netralnya ini dari nomor 44 berarti untuk pemasangan stop kontak sudah selesai kita lihat gambar lagi teman-teman nah digambar kita tinggal pasangkan aja chargernya masuk ke stop kontak ini lihat kita pasangkan ya untuk stekernya ini adalah stekernya charger aki kita colokin saja nah ketika sudah kita colokin maka akan otomatis nanti ketika PLN nyala akan mencharger si aki kita akan pasang dulu untuk pemasangan kakinya teman-teman lihat ini adalah jepitan yang dari charger aki jangan sampai salah untuk pemasangan warnanya ya untuk pemasangan positif negatifnya sama ini saja berarti yang merah ini masuk ke merah teman-teman lihat dan dari hitam masuk ke hitam lihat teman-teman Nah setelah dipasangkan kayak gitu maka kontomatis untuk akinya akan mendeteksi berapa tegangan dari aki di sini terbaca 12,8 lihat teman-teman statusnya disini baterai full tidak mencharging baterai levelnya 100 Oke baik sekarang saya akan coba rangkaiannya teman-teman di sini saya akan coba Nyalakan dulu yang dari PLN maka ketika dinyalakan akan otomatis untuk kontaktor ini akan kerja dan untuk charger ini akan otomatis mencharger nanti si aki ini Oke kita coba Nyalakan dulu ya tegangannya lihat kita coba on kan untuk mcb-nya lihat instalasi rumah akan menyala Nah teman-teman lihat instalasi rumah menyala akan otomatis mencharger aki lihat sedang mencharger aki nih lihat hampirnya naik terus sekarang turun pernah lagi mencharger dan statusnya charger status lihat ini PLN sedang menyala tegangannya dan langsung mencharger aki ini kayak gitu teman-teman sekarang untuk instalasi rumah berarti dari PLN selanjutnya lihat teman-teman lihat kita akan coba on kan dulu untuk mcb inverter nanti akan saya coba inverternya auto menyala teman-teman lihat teman-teman mcb-nya sudah saya on kan akan saya matikan tegangan dari PLN lihat setelah tegangan PLN dimatikan maka akan otomatis untuk inverter ini akan menyala charger tidak akan lagi mencharger tdr akan menyala menghitung waktu dan akan mengonkan si kontaktor inverter ini baik perhatikan baik-baik PLN saya matikan 321 nah menyala menghitung on kontaktor inverter instalasi ubah kembali menyala kayak gitu teman-teman dan lihat untuk statusnya tidak lagi mencharger tidak ada 3A disini mengalir ke kaki bahwa untuk charger ini tidak mencharger setelah PLN padam ketika PLN nyalan teman-teman lihat akan otomatis untuk inverternya akan mati rangkaian inverter akan mati charger akan kembali lagi mencharger perhatikan baik-baik teman-teman saya on kan kembali untuk tegangan PLN 321 nah lihat inverter mati kontaktor inverter mati kembali lagi mencharger lihat charger status mencharger kayak gitu teman-teman nah pasti ada pertanyaan kan ketika PLN terus-terusan nyala atau lama lah nyalanya tidak padam-padam Apakah charger ini akan cut off ya pasti akan otomatis ketika si aki ini sudah full otomatis untuk si charger ini tidak akan lagi mencharger setelah 100% maka akan mati sendiri gitu akan otomatis tidak mencharger lagilah istilahnya maka dari itu teman-teman jangan khawatir khusus untuk merek ini ya yang kenika akan langsung cut off sendiri ketika si aki ini penuh tidak perlu khawatir kita tinggal tidak apa-apa yang penting untuk rangkaian ini aman dan normal saja baik teman-teman itu untuk pemasangan charger aki ya ini gabungan antara part 7 dan part 8 maka dari itu ini lebih safety ya karena memakai TDR jika teman-teman ingin melakukan pemasangan kabelnya silakan ditonton dari awal sampai akhir skemanya sudah saya share tadi ya jika belum tahu untuk skemanya atau pengen jelas silahkan teman-teman kunjungi Instagram saya teknik listrik 29 ditunggu untuk part yang selanjutnya yaitu part 9 yaitu part yang benar-benar sangat-sangat safety Terima kasih terima kasih telah menonton